Tiko seorang anak laki-laki yang berusaha menjaga ibunya seorang diri dengan kondisi yang psikisnya sedikit terganggu tanpa listrik dan dia hidup di rumah yang tidak layak huni sama sekali selama 11 tahun dia ikhlas dengan sabar menjaga merawat ibunya seorang diri hingga akhirnya pada hari ini saya berserta rekan-rekan tergerak hatinya untuk mencoba mengevakuasi ibu Emi supaya bisa ditangani secara medis sebenarnya Tiko tidak menginginkan ibunya dibawa pergi atau dirawat di rumah sakit karena ucap Tiko dia ingin selalu melihat ibunya akhirnya dia ingin berusaha berbakti dan merawat ibunya walaupun kondisinya seperti itu asalkan dia bisa tetap melihat ibunya setiap hari namun akhirnya Tiko pun mulai berpikir mungkin hal yang diambil ini bisa menjadi metode untuk membuat ibunya kembali sembuh hingga akhirnya dengan segala daya dan upaya kita lakukan Tiko pun menyetujui untuk membawa ibunya ke rumah sakit sama-sama kita doakan semoga lekas diberi kesembuhan dan semua kembali bahagia seperti sediakala Tiko kamu hebat oke teman-teman jadi ini proses dampak sudah datang dan bakalan disiram ya teman-teman apa penyiraman karena di rumah ibu ini kurang minim air ya teman-teman oke teman-teman jadi ini lagi diproses penyemprotan sama damkar ya dan kalian bisa lihat tuh wow lumayan sudah mulai bersih ya kelihatan bersih ya teman-teman ini keren banget seperti hujan di dalam rumah seriusan loh karena baru kali ini gua temuin aksi soliditas dari pada youtuber yang akhirnya direspor oleh banyak orang di rumah dan itu kan bencana alam ya tapi rumah terpengkala gitu rumah yang tadinya kita eksplor yang ternyata di dalamnya ada seorang ibu dan seorang anak yang sedang mengalami kesusahan karena tidak ada aliran listrik dan aliran air selama 12 tahun bang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati